Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Kembali lagi bersama saya Alizana di Cahaya Hati Indonesia. Tadi kita sedikit sudah melihat ada cuplikan. Aduh ini akan ada kaitannya dengan tema kita. Karena kita akan membahas tentang hati yang tersakiti. Aduh ya. Seru banget kalau ngomongin masalah hati. Karena hati harus hati-hati pastinya ya. Dan tema kita yang kedua adalah orang pelit kuburnya sempit. Sudah pelit kuburnya sempit. Susah hidupnya pastinya ya. Dan insya Allah nanti kita bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ustadz Abdurrahman Jailani. Al-Habib Gais Abdurrahman Asgaf. Masya Allah. Dan nanti kita akan bertemu dengan guru kita Al-Ustadz Munawir Ngacir. Dengan ngaji yuk. Jadi siapin Al-Quran-nya pastinya. Dan langsung aja kita akan membahas tentang tema kita. Hati yang tersakiti bersama guru kita. Ini mulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Gais Abdurrahman Asgaf. Assalamualaikum ya Habibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Habibi. Kif halukum. Bekher ya sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua kita berdoa bangsa Indonesia sehat semuanya. Amin. Ya Rabbul Alamin. Covid segera diangkat. Amin. Amin. Ya Rabbul Alamin. Amin. Yang sakit biar daripada sembuh. Yang sehat jangan sampai kena sakit. Itu yang kita harapin Bib. Benar-benar. Baik Bib. Ini kalau ngomongin masalah hati. Kadang-kadang kita gak bisa ngejaga hati orang. Ya benar. Ya kan. Kata orang. Amin aneh tahu hatinya sakit apa kagak. Nah kali-kali-kali-kali. Biarin aja. Kan gak terlihatan. Padahal nyakitin hati sama nyakitin fisik. Katanya lebih dalamnya nyakitin hati. Oh gitu Bib. Nah abon ilmunya Bib. Ya khair. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hayukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa hayukussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulullah. Sayyidina Muhammad ibn abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa mawalah wa la hawla wa la kuwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu. Wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Amma ba'du fanawayna ata'allum wa ta'lim. Wa alifadah wa alistifadah. Wa alikamah wa alistikamah. Wa alhatha ala tamasuki bi kitabillah. Wa sunnati rasulillah. Ibtighaan dimardatillahi wa wajihil karim. Allahumma faqihna fid din. Wa alimna ta'wil. Wa ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla. Fiatabi'una ahsanah. Allahumma arina alhaqqa haqqa. Wa rizukna tiba'ah. Wa arina al-batila batila. Wa rizukna jitinabah. Wa adkhilna bir rahmatika. Fi'ibadikat salihin. Jamaah sekali yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita membicarakan tentang hak manusia. Fa haqqul adami mabni'un ala adamil musamaha. Hak atau kehormatan, harta. Juga segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia. Adalah sifatnya dibangun di atas. Tidak ada toleransi. Artinya kalau kita berbuat salah kepada orang. Orang itu gak memaafin kita sebenarnya sah-sah saja. Nah ini berbahaya. Ini sangat berbahaya. Nah Nabi Muhammad s.a.w. Beliau pernah ditanya oleh para sahabatnya. Atadruna manil muflis. Kalian tahu gak siapa orang yang bangkrut itu? Maka Nabi Muhammad s.a.w. menjawab. Al-muflis min umati man la dirhamalahu wala mata. Maka para sahabat itu ditanya oleh Nabi s.a.w. Kamu tahu gak siapa yang bangkrut itu? Maka para sahabat menjawab bahwasannya orang yang bangkrut itu yang tidak punya uang. Yang tidak punya dirham. Yang tidak punya bekal. Maka Nabi Muhammad s.a.w. mengatakan. Al-muflis min umati man ya'ti yaum al-qiyamah. Orang yang bangkrut di kalangan umatku nanti yang datang di hari kiamat. Bisolatihi bawa pahala solatnya. Wazakatihi bawa pahala zakatnya. Wasiyamihi bawa pahala puasanya. Wazodakotihi bawa pahala sodakohnya. Kemudian didatangkan kepada orang yang banyak amalan dohirnya tersebut. Orang-orang yang pernah dia sakiti. Orang-orang yang pernah dia pukul. Orang-orang yang pernah dia fitnah. Orang-orang yang pernah dia ambil hartanya secara tidak hak. Orang-orang yang pernah dia tumpahkan darahnya. Bukan di atas jalan yang dibenarkan oleh Allah s.w.t. Maka diambil pahala orang yang berbuat baik tadi. Solat tadi, bangun masjid tadi. Sedekah miliaran tadi. Ditimpahkan kepada orang yang mungkin perhadiah hina. Perhadiah ejek. Makanya hati-hati nih. Mungkin kita lagi ngomong sama teman. Halo gendut. Halo tembem. Hati-hati tuh. Halo cungkring. Itu jangan kita anggap hal yang sederhana dan sepele. Itu sangat-sangat tidak. Sepele dan sederhana. Kenapa? Karena it will cause our amal. Itu akan kita bayar dengan amal kita. Apakah urusannya selesai? Fa'anna faniyat mahasanatuhu qabla ayaktiyama adaihi. Turihat adai khotoyahum summa turiha finar. Ketika ternyata kita rekening amalnya defisit. Utangnya masih banyak. Yang kita sakitin masih banyak. Orang yang kita hina terlampau banyak. Apa yang terjadi? Maka semua dosa-dosa orang tersebut ditimpahkan ke kita. Suma turiha finar kita dilempahkan ke neraka. Gara-gara apa? Lidah. Makanya kata al-imam an-nawawi. I'lam ketahui la anna hu yambari ala ku li mukallafin ayahfadho disanahu anjami'il kalam. Illa kalaman doharot minhul maslaha. Wajib hukumnya bagi kita yang mukallaf. Yang akil balik muslim. Menjaga lidah kita dari semua perkataan. Lihat tuh. Semua tanpa terkecuali. Ada pengecualian sedikit. Apa pengecualinya? Kecuali kita melihat ada satu maslahat yang tampak. Wa matas tawakalam wa sukut fil maslaha fal imsak asan wal afdol. Maka ketika kita melihat diamnya kita ada maslahat terus ngomongnya kita ada maslahat. Maka pahalanya lebih gede diem. Diandahu kotianjarul kalamul mubah ilamahu wa haram al makruh. Karena kadang-kadang ada perkataan yang terkesan mubah. Tapi bisa menarik sesuatu yang haram. Kita yang ngomong, ngarol ngidul, lama-lama ngegibahin orang. Akhirnya jadi haram. Ini banyak sekali terjadi. Dan keselamatan kita gak ada yang bisa bayar. Maka kalau kita bermu'amalah dengan makhluk Allah. Apapun dan siapapun. Bahkan kepada benda saja. Kita disuruh menjaga oleh Allah. Apalagi kepada hati manusia. Anak kita, istri kita, suami kita. Jangan sampai kita sakiti. Berat. Berat sekali di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya. Atadruna ya Rasulullah ayul muslimina afdalu. Orang Islam mana yang paling afdol. Maka kata Nabi SAW beliau gak menjawab. Yang uangnya paling banyak. Yang rumahnya paling besar. Yang mobilnya paling mewah. Yang perniagaannya paling megah. Nabi mengatakan. Man salimal muslimuna milisan ihwayadihi. Dari seluruh 200 juta lebih bangsa Indonesia. Siapa yang paling mulia di mata Rasulullah SAW? Jawabannya sederhana Nabi. Yang paling sedikit nyakiti orang dengan lidah dan tangannya. Jadi orang yang paling mulia itu bukan yang jubahnya paling besar. Bukan yang pecinya paling putih. Bukan yang uangnya paling banyak. Bukan yang jabatannya paling tinggi. Tapi orang yang paling sedikit nyakiti hati orang. Dan tangannya juga gak jahili orang. Nah Alimam Al-Ghazali mengatakan. Kalau kamu itu bangun tidur. Usahakan kamu jadi malekat yang berbentuk manusia. Siapa malekat yang berbentuk manusia? Dia yang tidak bangun. Melainkan keinginannya adalah untuk berbuat baik. Dan memberikan manfaat kepada umatnya Rasul SAW. Dan janganlah kamu jadi orang-orang yang termasuk ke dalam level apa? Ular, kalajengking, lipan atau binatang buas. Kerjaannya apa? Bangun tidur nyakitin orang. Jangan sampai itu. Gini kita sekarang lagi COVID-19. Kita lihat profesor doktor meninggal. Habaib meninggal. Pimpinan pondok pesantren meninggal. Kita tinggal nunggu waktu aja. Kalau kita gak betul-betul hati-hati. Ngejaga kita punya lidah. Jangan salahkan nanti kalau dikubur kita disiksa. Di padang mahsyar kita kesusahan. Dan na'uzubillah kita masuk ke dalam neraka jahannam waliyah zubillah. Gara-gara apa? Semua gara-gara lidah. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan. Siapa saja orang yang bisa menjaga lidah dan kemaluannya. Maka aku akan jamin baginya surga. Enteng kan sebenarnya. Enteng dikatakan. Tapi di jalannya susah. Padahal cuma disuruh ngejaga dua hal. Ini yang ngejamin bukan insurance ini. Insurance itu. Yang ngejamin Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bisa jaga mulut kita. Dari nyakitin orang. Kita diem aja deh. Lagi duduk gitu sama keluarga. Masya Allah. Ngomong yang baik-baik. Beher, Habib, Masya Allah. Antum sehat. Bagaimana kabarnya. Semoga Antum selalu dalam lindungan Allah SWT. Abis itu diem. Amin. Jangan ngomong terus. Ngomong terus. Ini biasanya gara-gara terus ngomong. Akhirnya kita nyakitin hati orang. Ngegibahin orang. Dalam hati dia. Lihat aja. Lihat aja apa. Nanti dia akan tagi di akhirat. Makanya kita ini sekarang tugasnya ngelis. Siapa ya kira-kira orang yang pernah kita ejek. Siapa ya orang yang kira-kira pernah kita hina. Karena kalau mereka sudah meninggal. Kita gak bisa minta maaf lagi. Dan akhirnya apa. Kita harus bayar. Bayarnya pakai amal. Mending kalau amalnya banyak. Ini amalnya sedikit waliyahzubillah. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan. Dan setiap anak Adam itu bangun pagi. Kita setiap bangun pagi. Maka lidah kita itu di kafirkan oleh seluruh badan. Maksudnya apa di kafirkan oleh seluruh badan. Maksudnya adalah seluruh badan itu mempertanyakan tanggung jawab lidah. Ini kaki. Ini tangan. Ini kepala. Bilang sama lidah. Ya lisan. Itakillah fina. Wahai lidah. Takutlah kamu kepada Allah. Karena hak kami ada pada dirimu. Karena urusan kami ada pada dirimu. Kalau kamu lurus lidah. Tangan akan lurus. Kaki akan lurus. Kepala akan lurus. Jalannya gak bengkok-bengkok. Tapi kalau kamu menyimpang lidah. Kamu menghina orang. Kamu menghibah orang. Kamu berkata yang tidak baik. Kamu sakiti suamimu. Kamu sakiti istrimu. Maka seluruh tubuhmu juga akan menjadi tidak baik. Dan wasiat Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh sahabatnya. Ya Rasulullah mana jatuh? Apa yang dimaksud dengan keselamatan? Kita semua pengen selamat. Kata Nabi kuncinya yang pertama apa? Amsik alaikalisanak. Ente jaga punya lidah. Jadi enak jadi orang pendiam tuh sebenarnya. Jadi kita gak usah ngomong yang terlalu banyak. Tapi kalau ngomong kita ngingetin orang aja. Eh udah sholat belum? Ya doain Masya Allah. Meskipun ada ngibul-ngibulnya dikit gak apa-apa. Ya Allah antum orang soleh. Doa deh. Antum orang yang mulia. Itu lebih bagus. Daripada kita ngobrol ngarongi dulu gak jelas. Kemudian. Cukupkan dengan apa yang ada di rumahmu. Gak usah cari yang aneh-aneh. Dan yang terakhir. Dan tangisilah kamu punya dosa. Ini adalah pesan yang sangat luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Supaya kita betul-betul jaga. Supaya kita betul-betul jaga. Jangan sampai kita ini ngerasa amalan kita banyak. Tapi sesungguhnya amalan kita habis. Karena kita tidak bisa menjaga lidah dan tangan kita. Pamer. Kadang-kadang ada ya emak-emak gitu kan. Lagi arisan pakai gelang. Mending gelangnya satu. Gelangnya lima. Satu tangan ya. Mending cincinnya satu jari. Ini cincinnya satu. Ini satu jari lima cincin gitu kan. Jadi anaknya tuh mau makan diserok dulu sama dia. Ya kan. Salamnya juga lain. Apa kabar jeng? Baik gitu kan. Jangan sampai itu nyakitin. Iya benar-benar. Nyakitin. Kita jangan sampai lah. Apa namanya. Punya sikap yang seperti itu. Karena di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang apa. Kaya gitu. Dia masuk ke majelis. Terus di sampingnya ada orang miskin. Dia tarik bajunya. Kenapa? Karena dia takut kena ketularan. Kata Nabi ente takut ketularan miskin. Apa ente juga takut dia ketularan kaya. Langsung dia bangun. Dia nangis. Dia mengatakan. Ya Rasulullah saya kasih separuh harta saya untuk orang miskin ini. Orang miskin ini bilang apa? Mohon maaf saya gak mau. Saya takut sombong ke ente. Ya Allah. Ya. Bahaya. Kan ya. Jangan sampai dah. Ini hal yang sangat sederhana tapi sangat membahayakan kita. Begitu Habib. Masya Allah. Baik. Terima kasih Bip ilmunya. Aduh kalau tadi disimak benar-benar ya. Penuh nih catatan kita nih pasti ya. Masya Allah. Ilmu semuanya itu ya. Untuk itu mari. Lebih baik kita jadi pendiam. Daripada kita banyak omong. Nyangketin orang. Ya Masya Allah ya. Baik. Dan jamah aku yang dimulakan. Kalau subhanahu wa ta'ala. Setelah ini kita punya tema yang sangat luar biasa nih ya. Orang pelit kuburnya sempit. Bersama guru kita Al Ustadz Abdurrahman Jailani. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Jaya Hati Indonesia. Terima kasih ya.